Ada dua hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh perabatnya. Perkara tersebut nama Ujang Sarjana. Dan yang kedua tentunya adalah konfismen kami, Kota Bogor, dalam hal mengulih pemberantasan premanisme, termasuk untuk menyetop aksi-aksi kekerasan di area publik Kota Bogor. Waktu peneguran, dia bilang ini. Bejakan. Kurang pengizinan mana jualan di BIO. Artinya, bilangin sama kakak kamu yang modalin saya jualan rokok ya, yang bagi hasil sama saya. Saya Ujang dan kakak saya adek tidak mengizinkan kamu berjualan di sini. Ujang, teman-teman presiden, itu kita pastikan tidak sesuai dengan kasus yang sebetulnya terjadi. Jadi sudah dikelaskan. Yang kedua, pemerintah kota melihat kepolisian sudah melakukan proses hukum ini tepat. Semua sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tidak boleh ada yang di atas hukum di Kota Bogor. Kasus kemarin menunjukkan kepada kita, persoalan terjadi ketika ada yang berani untuk melawan aturan. Jadi, kalau mau berdagang, boleh. Tapi sesuai tempatnya, kita sudah siapkan di dalam pasar. Terkait dengan pungli, pungli-pungli tidak usah diragukan. Tapi kami minta semua memahami kasus ini sesuai dengan konteksnya. Bahwa terjadi fenomena pungli mungkin saja di mana-mana ada. Tapi laporkan kepada kami, kita akan tindak.